Mengapa negara-negara Arab tidak bersatu melawan Israel? Jawabannya adalah yang pertama Karena mereka sudah pernah melakukannya di tahun 1948 Yaitu perang setelah Israel proklamasi 1956 Perang Suez 1967 Perang Anam Hari Di semua perang, koalisi Arab kalah Di tahun 1973 Perang Yom Kippur, koalisi Arab mulai berkurang Walaupun perang dimulai oleh inisiatif pihak Arab Tapi Israel berhasil memenangkan peperangan Jadi sebenarnya negara-negara Arab sudah kehilangan selera untuk berperang dengan Israel Yang kedua Karena negara-negara Arab tidak bersatu Syria dan Irak Pasca Saddam Hussein tidak akur dengan negara-negara Arab telur Di antara negara-negara Arab telur Yang paling kompak hanya Saudi dan Uni Emirat Arab Sementara mereka terus berkonflik dengan Qatar Kuwait dan Oman mengambil posisi netral Jordania punya agenda mereka sendiri Karena posisi unik terhadap negara-negara Arab maupun terhadap Israel Mesir juga sama Yang ketiga Karena negara-negara Arab lebih sibuk dengan masalah domestik mereka masing-masing Hampir mereka semua pernah mengalami kudeta Lalu ada Arab Spring yang mengguncang sosial politik negara-negara Arab Jadi memerangi Israel tidak pernah menjadi prioritas negara-negara Arab Yang keempat Karena negara-negara Arab sudah berdamai dengan realitas bahwa Israel is here to stay Dan bahwa Israel hari ini negara terkuat tidak hanya secara militer Tapi juga ekonomi sosial dan politik paling stabil di Timur Tengah Negara-negara seperti Mesir dan Jordania memilih untuk berdamai Dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel Yang kelima Tidak semua negara Arab nyaman dengan bangsa Palestina Jordania dan Libanon punya pengalaman buruk dengan Palestina Perang PLO melawan Jordania pernah terjadi sehingga PLO diusir keluar dari Jordania Apalagi mayoritas penduduk Jordania beretnis Palestina Sehingga kalau negara Palestina kuat terjadi di sebelah Akan kemana kayak loyalitas warga Palestina-Yordania Perang saudara Libanon juga terjadi karena dipicukam pengungsi Palestina Yang menjadi markas PLO Yang keenam Ini yang paling penting Negara-negara Arab Khususnya kubu Arab Saudi seperti Uni Emirat Arab Bahrain, Mesir, Jordania Memiliki musuh yang lebih besar dan berbahaya yaitu Iran Israel hanya peduli dengan keamanan wilayahnya sendiri Kontras dengan Iran yang mengekspor revolusinya ke negara 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 lain menghasilkan atau mengkopotasi organisasi-organisasi seperti Hizbullah dan Al-Hauti Dan Iran adalah musuh besar bukan hanya bagi Arab Saudi Tapi juga bagi Israel Jadi bagi Arab Saudi dan kawan-kawan Lebih baik mensejajarkan kepentingan mereka dengan Israel Daripada membuka front permusuhan dengan Israel